6 Pesawat Serang Anti-Gerilya Paling Populer Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Counter Insurgency Aircraft atau pesawat koin adalah pesawat serang darat ringan dengan spesialisasi anti-perang gerilya Selain sebagai pesawat anti serang gerilya, pesawat koin juga dapat digunakan untuk dukungan tembakan udara Umumnya, pesawat ini memiliki mesin piston sehingga mampu terbang dengan stabil dalam ketinggian rendah Keadilan pesawat ini bisa digantikan oleh drone tempur, namun pesawat koin tetap menjadi primadona Namun, kira-kira yang manakah pesawat koin yang terbaik di dunia? Penasaran? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya kak, serta nyalakan tombol loncengnya Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina Berikut 6 Pesawat Koin atau Pesawat Anti-Serang Gerilya Terpopuler Versi Sapi Betina 1. OV-10 Bronco Di Indonesia, OV-10 Bronco dijuluki kampret serta tak asing di lingkungan TNI Angkatan Udara OV-10 Bronco sangat cocok termasuk untuk operasi anti-gerilya, pengawalan helikopter transport, dukungan udara dekat, pengintaian bersenjata dan kontrol udara ke depan Pesawat ini berkonfigurasi seap tinggi dengan tempat duduk tandem untuk pilot dan observer Bronco juga dilengkapi dengan sistem kursi lontar LW-3B Fuselag Bronco dilengkapi proteksi lapis baja, kaca depan tahan peluru, dan tanki bahan bakar safe sealing untuk mengantisipasi tembakan senjata ringan dari darat Sistem persenjataannya meliputi 4 senapan mesin kaliber 7,62 mm dan 7 cantelan untuk menggantungkan berbagai macam senjata TNI Angkatan Udara mengoperasikan 16 unit Bronco dan ditempatkan di skuadron udara 3 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang menggantikan P-51 Mustang Pesawat ini kemudian resmi pensiun menjaga langit Indonesia pada tahun 2007 silam Kedua, AU-23 Peacemaker AU-23 Peacemaker merupakan pesawat koin buatan pabrikan Fairkill Amerika Peacemaker ini sebenarnya merupakan versi militer dari pesawat sipil Pilatus PC-6 Porter Pesawat anti-gerilia ini lebih banyak dioperasikan oleh Amerika dalam Perang Vietnam di awal tahun 1970-an Umumnya, pesawat ini diawaki oleh 3 orang Namun, jika tidak membawa senjata, Peacemaker bisa dimuati oleh 5-6 tentara bersenjata lengkap Kecepatan terbanyak bisa mencapai 274 km per jam dengan radius tempur hingga 680 km AU-23 Peacemaker mampu membawa beragam senjata seperti bom dan roket pada 5 pilot di sayap Pesawat juga dipersenjatai dengan senapan mesin 7,62 mm atau kaliber 20 mm atau senapan mesin kaliber 7,62 mm hingga kaliber 50 Selain Amerika, tercatat Angkatan Udara Kerajaan Thailand juga mengoperasikan AU-23 Peacemaker Semua Peacemaker dipasok ke Thailand di bawah program bantuan militer untuk digunakan dalam pengawasan perbatasan dan peran kontra infiltrasi Ketiga, EMB-314A29 Super Tucano EMB-314 Super Tucano juga bernama ALX atau A29 Merupakan pesawat serang ringan turboprop yang dirancang dan dibangun oleh Embraer Brazil Dikembangkan dari EMB-312 Tucano, pesawat ini memiliki mesin piston Pratt & Whitney Canada bertenaga 1.604 tenaga kuda Dengan mesin tersebut, pesawat dapat melesat dengan kecepatan hingga 590 km per jam Super Tucano mampu terbang maksimal sejauh 1.330 km dengan bobot maksimal saat lepas landas 5.400 kg Pesawat juga dapat membawa berbagai macam senjata termasuk amunisi berpemandu presisi Dirancang menjadi pesawat berbiaya ringan yang dioperasikan di lingkungan dengan ancaman rendah Super Tucano pernah digunakan oleh militer Kolombia untuk membom para pemberontak FARC di tahun 2012 Sementara Republik Dominika menggunakan Super Tucano untuk melawan organisasi narkoba bersenjata di Haiti Dan TNI, Angkatan Udara juga mengoperasikan Super Tucano Keempat, A67 Dragon Dragon merupakan pesawat serang ringan anti-gerilia yang dikembangkan untuk Angkatan Bersenjata Amerika Terbang perdana pada 2006, pesawat bermesin tunggal Pratt & Whitney Canada PT. 6A683 Turboprop berkekuatan 1.250 Tenaga kuda ini mampu menjalankan beberapa misi Di antaranya serang darat ringan, dukungan udara jarak dekat, intelijen, surveillance and reconnaissance, serta anti-peperangan gerilia A67 Dragon memiliki kecepatan 687 km per jam dan dapat mengudara jarak jauh hingga 3026 km Bobat pesawat ini cukup ringan, hanya sekitar 2,1 ton saja dan masih dapat terbang hingga maksimal 4,6 ton A67 dirancang sebagai pesawat berbiaya murah agar dapat segera dioperasikan di situasi konflik bersenjata ringan yang tinggi Pesawat ini hanya dibanderol dengan harga 5 juta USD per unitnya Namun secara garis besar, pesawat ini dalam pengembangan dan tersimpan rapi di gudang Air Museum Ohio Kelima, FMA IA-58 Pukara FMA IA-58 Pukara merupakan pesawat tempur serang darat anti-gerilia bermesin turboprop buatan Argentina Pesawat ini dirancang untuk mampu beroperasi di landasan yang kasar, serta memiliki roda pendaratan yang dapat dilipat Didesain pertama kali pada bulan Agustus 1966, Purwarupa pertama berhasil melakukan penerbangan perdananya pada 20 Agustus 1969 Proteksi dari lapisan baja dipasang untuk melindungi awak dan mesin dari tembakan yang berasal dari darat Pukara dapat terbang hingga kecepatan 500 km per jam lebih cepat daripada American OV-10 Bronco Walaupun cepat, pesawat ini tidak memiliki ruang kargo di dalam badan pesawatnya, Kak, seperti pesawat OV-10 Bronco Sayap cantilever yang lurus untuk meningkatkan kemampuan manuver pada kecepatan rendah memiliki tekukan dengan sudut 7 derajat Pukara dipersenjatai dengan bom atau roket yang digantung di sayapnya Keenam, A-37 Dragonfly Pada 12 Oktober 1954, Kessna berhasil menerbangkan pesawat baru yang diberi kode pabrik model 318 alias kode Yusuf XT-37 di Wichita, Kansas Pesawat ini kemudian diberi nama A-37 Dragonfly Agustus 1967, A-37 Dragonfly mulai memberikan dukungan udara jarak dekat pada pasukan Amerika dalam Perang Vietnam A-37 bisa mengangkut berbagai macam senjata, Kak, antara lain bom Mark 82, tanki bahan bakal safe sealing, dan General Electric GAU-2B A7,62mm minigun yang dipasang di kompartemen hidung Dalam Perang Vietnam, 3.000 sorti pertamanya tidak ada satupun Dragonfly yang hancur tertembak oleh musuh Sehingga bisa dikatakan A-37 Dragonfly mampu beroperasi dengan baik di Vietnam Dan menjadi salah satu pesawat tempur tersisa Amerika di Vietnam pada tahun 1972 Sayangnya, pesawat ini dilaporkan memiliki perawatan yang mahal dan rumit Melebihi pesawat canggih lainnya seperti F-4 Phantom II Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!